Halo, dan selamat datang di episode pertama podcast kami, Advisory Opinion. Kami akan membahas tren global dan masalah lokal yang turut membentuk lanskap hukum kita. Episode ini adalah yang pertama dalam seri pendek yang didedikasikan untuk isu imparsialitas hakim. Bersama saya, Jessica Srinjinita, dari kelas ETJP Regulatje. Pada episode kali ini, kita akan mengupas isu imparsialitas hakim dalam perspektif persidangan kekerasan seksual. Hari ini, saya ditemani dua teman saya, Dila dan Wahyudi. Halo, perkenalkan. Saya Siti Nurfa Dila. Boleh dipanggil Dila. Halo, perkenalkan. Nama saya Wahyudi. Saya akan menemani Jessica dan Dila dalam podcast kali ini. Terima kasih, Dila dan Wahyudi sudah bergabung bersama saya hari ini. Bicara tentang imparsialitas hakim dalam konteks pengadilan perempuan, kita tahu bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Nah, menurut teman-teman, kenapa sih Mahkamah Agung perlu mengeluarkan peraturan seperti ini? Apa hakim selama ini kesulitan dalam menghadapi perkara perempuan? Nah, sebenarnya perkara perempuan memang perlu perhatian khusus, Jess. Karena faktanya memang masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara persidangan korban perempuan. Terutama dalam permasalahan kesetaraan gender, di mana aparat menegak hukum masih cenderung mendiskriminasi korban perempuan dengan stigma-stigma yang negatif. Selain itu, ada juga perilaku victim blaming, di mana perempuan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menyudutkan dalam persidangan. Cukup berat ya permasalahan tersebut. Berarti dapat dibilang bahwa adanya perma 3 tahun 2017 ini merupakan sebuah payung hukum bagi para korban perempuan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi dalam persidangan ya. Setuju, setuju. Kalau gitu, dibuatnya perma 3 tahun 2017 ini sebuah kemajuan bagi hukum Indonesia dong ya. Hakim mau mengakui kecenderungan bias mereka dan berusaha mencari solusinya. Menurut teman-teman, apa sih isi materi perma 3 tahun 2017 yang terpenting? Perma nomor 3 tahun 2017 mencakup banyak ketentuan penting nih Jessica. Tetapi saya ingin menggaris bawahi pada bab 2 pasal 3 yang memuat tujuan dibentuknya perma nomor 3 tahun 2017 itu sendiri. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana diatur dalam pasal 2 mengenai asas penghargaan atas harkat dan matabat manusia, asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Bagaimana menurut Wahyu? Bab 3 perma 3 tahun 2017 yang mengandung pengaturan mengenai pemeriksaan perkara, di dalamnya terdapat pasal 4 yang menyebutkan bahwa dalam hal pemeriksaan perkara, hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa. Selain itu, pasal 5 juga berisi beberapa larangan untuk hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sehingga pasal-pasal ini cukup penting untuk diimplementasikan, bagus-bagusnya peraturan, pasti yang paling penting dilihat aplikasinya dong ya. Kalau menurut kalian, apakah perma ini sudah berhasil mencapai tujuannya? Kalau menurut kamu gimana, Jess? Jujur menurutku belum sih. Masih ingat kasusnya baik Nuril nggak? Kasus itu kan setelah perma 3 tahun 2017 terdiri. Beliau justru dinyatakan bersalah di tingkat kasusnya. Karena merekam percakapan mesum atasannya yang merupakan pelecehan. Nah, menurutku MA gagal menerapkan pasal 3 huruf B perma tersebut. Pasal 3 huruf B kan mewajibkan hakim untuk dapat mengidentifikasi situasi perlakuan tidak setara yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan mengatur agar hakim dapat menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam situasi tersebut. Tapi dalam kasus baik Nuril, situasi tidak setara itu memang ada tapi tidak diperhatikan oleh hakim. Situasi tidak setara itu ada dilihat dari posisi beliau yang merupakan guru biasa dibandingkan pelaku pelecehan yang direkam yang merupakan atasannya. Dan bahkan memanfaatkan relasi kuasanya tersebut untuk mengkriminalisasi baik Nuril. Jadi, semestinya hakim harus sih mempertimbangkan ketimbangan tersebut dalam memutus kasus. Sayangnya, pasal tersebut tidak dijadikan pertimbangan atau dasar hukum dalam proses kasus baik Nuril. Aku setuju sih. Kalau udah kayak gini, takutnya malah akan mendemotivasi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Karena mereka takut dikriminalisasi seperti baik Nuril. Akhirnya PERMA 3 2017 akan gagal untuk mencapai tujuannya. Jadi, pada akhirnya, keberhasilan implementasi PERMA akan kembali bergantung kepada para aparat penegak hukum. Benar, benar. Kita sebagai masyarakat juga punya peran untuk terus mempelajari dan memperjuangkan hak-hak perempuan sih. Bagaimanapun juga, bias daripada diri hakim terhadap perempuan itu adalah cerminan bias dalam masyarakat kita juga. Setuju banget sih, Wak. Semoga pengadilan di Indonesia bisa semakin baik dalam wujudkan keadilan untuk perempuan ke depannya, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain, gimana? Jangan lupa sampaikan opinimu di kolom komentar ya. Sekian episode pertama dari podcast Advisory Opinion. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!